Yang saya bilang itu, sebelum putusan Sambo saya bilang, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan kruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka, jadi bukan putusan yang ini yang pesan, ada yang bergeril ya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan, saya pastikan kejaksaan independen, saya pastikan kejaksaan independen, tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, oh doh katanya seorang berikjen mendekati si ACB, saya bilang berikjennya siapa, suruh sebut ke saya, nanti disini saya punya mayjen banyak kok, saya bilang. Kalau anda bilang mayjen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, disini saya punya legend, jadi pokoknya independen aja hakimnya. Kalau disitu ada upaya itu, memang ingatkan majlis hakimnya? Ya sudah, sama kamu juga suka bikinnya pini, kan itu kan pesanan juga, kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak ketemu, karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Walaupun dengan alasan pangkat terendah, kejaksaan agung sebut berada Richard Eliezer lakukan perintah yang salah dengan menembak Brigadir Yosua. Kejaksaan agung angkat suara terkait tuntutan 12 tahun yang dilayangkan pihaknya kepada berada Richard Eliezer. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, 1. Ketut Sumendana menyebut berada E merupakan aktor yang mengeksekusi Nofriansa Yosua. Menurut Ketut, tindakan berada E ini menyempurnakan rencana mantan Kadif Propampoldri, Sambo, dalam menghilangkan nyawa Brigadir Yosua. Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa FS sebagai pelaku intelektual telah dituntut dengan hukuman seumur hidup? Karena telah memerintahkan terdakwa RE untuk mengeksekusi. Menghilangkan nyawa Brigadir Yosua Putabarat guna menyempurnakan pembunuhan berencana sehingga terdakwa Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Ungkap Ketut dalam keterangannya Jumat 20 Januari 2023. Menurut Ketut Sumendana, tuntutan yang dilayangkan pihaknya terbilang rendah mengingat tindakan yang dilakukan berada E pada Brigadir Yosua. Ketut menyebut meski berada E direkomendasikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum alias jasti kolaborator, namun berada E tetap bersalah karena menerima perintah membunuh dari Ferdi Sambo. Kemudian rekomendasi dari LPSK terhadap terdakwa RE untuk mendapatkan GC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapat tuntutan pidana jauh lebih ringan dari Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual. Terdakwa RE adalah seorang bawahan yang taat pada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana yang dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Jelas Ketut Sumendana. Diketahui jaksa menuntut Rikat Eliezer atau berada E dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa menilai berada E terbukti secara sah terlibat kasus pembunuhan berencana Nofriansa Yosua. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rikat Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun dan dipotong masa tahanan, memerintahkan terdakwa tetap berada di masa tahanan. Ungkap jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2023. Tuntutan lebih tinggi dari terdakwa lain, tuntutan terhadap berada E ini jauh lebih tinggi. Dari tuntutan tiga terdakwa lainnya yakni Putri Candrawati, Beripkari Kirizal, dan Kuat Ma'ruf yang masing-masing dituntut 8 tahun pidana. Jaksa menilai berada E telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam surat tuntutan, berada E dinilai melanggar Pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelumnya berada E didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Kirizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka didakwa terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, No. 46, Jakarta Selatan. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Atas perbuatan tersebut, mereka didakwa melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman paling berat sampai pidana mati. Pada kasus ini, berada E menjadi jasti kolaborator pada 8 Agustus 2022 melalui kuasa hukum Muhammad Berhanuddin. Berada Eliezer mengajukan diri sebagai jasti kolaborator. Nah, setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!